Terima kasih telah menonton 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 Kemudian Terima kasih telah menonton Bahwa baginda Sebuah masjid Sudah Terima kasih telah menonton 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 Terima politik Terima kasih telah menonton kenapa sekarang saya hanya lebih fokus mengikuti video vlognya Kang Erwin karena kita sama-sama dari kota Madinah Almenawarro jadi untuk tempat-tempat yang mesti dikunjungin harus tahu ya dari vlogger kota Madinah Almenawarro juga ya biasanya kalau sudah di tonton videonya saya akan mencari di Google search pencarian Google untuk lebih jelasnya letaknya jadi agar nggak kesasar ya walaupun kesasar masih bisa nyampe di tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah seperti inilah ya dari Masjid Bani Hanif kita masih bisa langsung melihat Masjid Kuba untuk orang-orang yang membawa mobil pribadi kalau pengen parkiran tidak berbayar ada di area sini ya letaknya paling belakang sekali saya itu penasaran banget dengan bangunan-bangunan ini ya karena bangunannya unik kemudian kecil-kecil jadi penasaran seperti apa gitu di dalamnya apakah ini bangunan yang umum boleh dikunjungin atau tidak ya atau ini adalah majelis taklim atau gedung bangunan-bangunan-bangunan administrasi ya kalau ada rombongan seperti ini adalah rombongan jamaah umrah ya ini itu kayak ini jualan apa ya Assalamualaikum Assalamualaikum ada ish ada coffee shop coffee shop oh anasupa masya Allah tabarak Allah ada kam kam sahar bagi mungkin talatayom oh talatayom ada finish badan kulluh ada awal start mungkin 2 weeks 2 weeks later jadi masya Allah tabarak Allah ya ini adalah food card food card ini coffee shop ada tani mungkin ada bakalah atau kajur dates kajur coffee shop kuluh di ya wujud ada awal 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 ada parking ada project kweish masya Allah dahin masjid kuba masya Allah kulu area wujud kweish jamil ada mungkin 2 weeks 2 weeks later starting coffee shop ini masya Allah tabarak Allah welcome welcome amsukran habibi Jadi ini bukan Majista Lim ya Jadi ini termasuk food court di area belakang Jadi area belakang sini Kemudian di depan sana juga ada food court juga ya Tempat nongkrong-nongkrong yang bagus Pantesan bangunan di sini itu unik-unik ya Jadi bangunan di sini itu kecil-kecil unik ya Di situ ada tulisan Masjid Kuba ya Jadi seperti inilah area tempat baru di area Masjid Kuba Jadi You are owner coffee shop this one? You are owner? Ada mahal antar? My friend Friend? Oh This is your friend coffee shop ha? Yes Jadi ini tempat coffee shop milik temannya ya Jadi bakalan ada yang baru di Masjid Kuba ini Letaknya kita lihat tuh Dekat dengan Masjid Kuba Ini sebenarnya Kalau untuk bulan suci Ramadhan Bagus banget Vibe-nya untuk nongkrong-nongkrong di area sini ya Bareng teman kawan menghabiskan malam ya Tapi di sini masih Ini Masjid Tanah Berpasir ya Seperti yang kita lihat Jalanan di depan saya ini juga Asfalnya masih hitam sekali Itu artinya Ini baru Kemungkinan kemarin ini Sekarang sudah mulai dipakai Parkirannya ya Inilah hasil Ngabuburit Bareng channel Rian Survivor Madinah ya Semoga berkah Memberikan sebuah wawasan baru Dari kota Madinah Al-Munawarro Bareng Kang Rian Survivor Oke demikian video vlog kali ini Semoga bermanfaat ya Tidak lupa-lupanya Di bulan suci Ramadhan ini Kang Rian Mengucapkan permohon maaf Kepada subscriber dan viewers yang tercinta Barangkali ada salah-salah kata Yang disengaja Ataupun tidak disengaja Ya Karena apalah daya ya Kang Rian itu sebenarnya Untuk public speakingnya Tidak terlalu baik ya Karena basic saya adalah Orang Jawa Orang ngapak Jadi Untuk Berbicara bahasa Indonesia Seperti itu Seperti ini Belepotan ya Jadi mohon Maafnya Lahir dan batin ya Dan juga Maaf Dalam Meriply Atau Membalas komenan-komenan Dari subscriber Kang Rian Tidak sopan Atau bahasanya kurang Mengenakan di hati Para Viewers dan subscriber Tercinta ya Karena saya tidak tahu Satu persatunya Apa namanya Kedudukan Kedudukan Jabatan Atau profesi Dari Subscriber Dan viewers Dian Survivor Madinah ya Jadi Bahasa yang saya gunakan Semuanya Saya Saya Samakan ya Saya tidak tahu Dan Juga Jika kita Mengatakan Apa namanya Memberitahukan Sebuah profesi itu Nanti ujung-ujungnya Ria Jadi Tidak apa-apa Yang penting Saya Sudah minta maaf Atas segala Hilaf saya Atas kesalahan saya Yang disengaja Ataupun Yang tidak disengaja Masya Allah Barakallah Di Masjid Kuba ini Saya doakan Tidak lupanya Semoga Sahabat Rian Survivor Madinah Selalu dilancarkan Sekitnya Panjangkan umumnya Agar gelap Menjalankan ibadah Haji atau penumrah Serta bisa jarak Kemakam bagian Rasulullah Dan tempat sejarah Lainnya Seperti Masjid Kuba ini Amin amin Ya Allah Ya Allah Alamin Kur'an lebih nyaman Maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Ternyata disana Sudah Ada Orang yang berkumpul Untuk Ikut Iftar Di area Masjid Kuba ini Ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kalau kita berada di tempat Siarah barang grup Jemaah umroh lainnya Misalkan kita Dari Indonesia Kita bakalan terbatas Terhalang oleh waktu Ya Karena Di kota Madinah Di kota Madinah